Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke. Selamat malam, Mbak. Nah, di malam ini kita akan lanjutkan dengan bagian kedua daripada proses komunikasi. Kalau kemarin kita sudah lihat basic komunikasi itu seperti apa. Untuk pertemuan kali ini kita akan lihat seperti apa implementasi untuk komunikasi. Khususnya yang akan Anda pergunakan nantinya di komunikasi paralel. Lebih spesifik lagi di distributed computing menggunakan si Ray. Kalau kemarin untuk yang multi-trading dan multi-processing, itu Anda sudah mempergunakan komunikasi tapi yang sifatnya inter-process communication. Nah, di sini kita akan expand itu menjadi komunikasi yang dia hantar node. Ini adalah basic daripada namanya distributed computing. Oke, saya share screen dulu. Oke, itu di semua sudah saya kasihkan untuk file pdf dan file kode programnya. Untuk yang akan kita bahas di sini, cuma di sini kita akan expand untuk kode programnya menjadi lebih multi-trading. Itu saja karena by default dia single-thread. Terus, untuk mempermudah komunikasinya, kita mempergunakan sebuah wrapper untuk socket, yaitu namanya socket for humans. Yang boleh dikatakan di sini lebih manusiawi. Karena soket di beton itu lumayan, meskipun sudah mengenakan, tapi lumayan learning curve-nya agak tinggi. Makanya saya pergunakan untuk yang wrapper-nya ini. Karena ini mempermudah Anda untuk memperkenalkan komunikasi lewat TCP. Nah, untuk mempermudahnya saya pakai kantoni di lokal saya. Karena kita akan komunikasi menggunakan TCP, maka Anda menggunakan Google Colab ini agak tidak di support. Itu saja ya. Jadi, saya sarankan Anda menggunakan lokal python Anda dengan lokal editor Anda. Entah menggunakan toni ataupun yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini layar saya bisa dilihat. Oke, ini materi sudah saya uploadkan ke spawn di bagian ini saja. Nah, pertama kita akan lihat seperti apa komunikasi yang akan kita pergunakan untuk melakukan proses transfer file-nya. Nah, ini sangat umum. Nah, ini sangat umum Anda setiap barisan makanan seperti ini, entah Anda menggunakan WA ataupun telegram ataupun yang lainnya, yaitu mengirimkan satu resource file dalam hal ini dari satu node ke node lainnya. Ini adalah sesuatu yang akan terima kasih. Ini adalah sesuatu yang terima kasih. Ini adalah sesuatu yang terima kasih. terima kasih. Ini adalah sesuatu yang terima kasih. terima kasih. Ini adalah sesuatu yang terima kasih. Terima kasih. piece by piece daripada file-nya untuk kemudian dituliskan ke handle file yang sudah disiapkan sebelumnya oleh si server-nya sendiri. Ketika file-nya sudah selesai diterima maka si server-nya tahu bahwa benar ini ending daripada stream file-nya. Maka dia akan menggunakan closing file Sehingga filenya sudah jadi Jadi si klien itu akan memecah filenya Satu, dua, tiga, bonyomot Setelah itu dikirimkan Piece by piece Satu bagian, satu bagian Ke server Nanti si server Dia akan menerima bagiannya Lalu disusun piece by piece Nah untuk Pengirimannya kita akan menggunakan soket Standarnya itu ya Menggunakan soket Satunya sebagai klien, satu lagi sebagai server Yang perlu Anda ingat Bahwasannya ini Soketnya Sifatnya single thread Artinya apa? Artinya Si server itu hanya bisa Dikoneksi dari satu klien Pada saat yang sama Ini natif daripada si soket Di Python Dia single thread Oke, nanti kita akan melihat Gimana Anda bisa bikinnya menjadi multi thread Itu aja ya Si klien Dia akan membuka filenya File namenya apa itu Lalu setelah itu dia akan connect ke si server Menggunakan soket ini Soketnya datagram Jadi dia TCP Terus abis itu dia akan dibuka filenya Piece by piece Lalu setelah itu akan dibaca Dibaca looping Terus 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 Sampai akhirnya Data yang dibaca ini Itu habis Jadi while true disini Dia akan delay false Kalau Fr dorit ini Hasilnya nanti Dia 0 Itu otomatis Dia akan keluar sendiri Itu ya Jadi kalau tidak ada Byte yang dibaca None Biasanya Maka otomatis Dia close Selesai Yaudah Soketnya di close Sederhana Sederhana Di server Server dia menyiapkan satu handle Dipakai untuk Yaitu Dimapain Dipakai untuk menerima filenya Atau Yang Kalau dalam menerima seperti namanya Stream filenya Nah kalau di Soketnya kita menggunakan Receive from Sebesar buffer size nya Nah setelah itu Kalau datanya ada Maka dia akan dituliskan Ini pakai white ini Terus Kalau datanya sudah Nggak ada lagi Alias Sudah selesai Maka otomatis Pemilima selesai Handle untuk Ininya ditutup Close Habis itu Soketnya di close Selesai Sudah ada ya Jadi kita punya dua bagian Server dan Si client nya Nah yang jadi Persoalan Bawasannya Ya kalau Anda mau Mau pukul rata sih Gampang Kita saja Anda kira macam Chunk by Chunk Otomatis Untuk si client nya Ke si server Tapi menggunakan cara semacam itu Si server bingung Ini bagian file yang keberapa Dari berapa bagian totalnya Nah itu Maka kita membutuhkan Nah itu namanya Yaitu Ya boleh katakan namanya Protokol Protokol Nah si Protokol ini Bisa Anda Pergunakan Untuk Ngapain Untuk memberikan informasi Kepada si server Si server Bawasannya Untuk si file ini Merupakan File yang keberapa Lalu panjangnya Berapa Nah disini kita menggunakan Protokol Protokol Sederhana aja Di situ kita punya 2 byte Tahun Lalu 6 byte Karakter Sistir atau apapun Terseranda Setelah itu Bulannya Bulannya 1 byte Terus habis itu apa Habis itu kita kirim pesannya Nah itu Nah pesan disini Dia bisa Sifatnya Sifatnya dia string Bisa Sifatnya dia bytes Juga Bisa Itu aja Nah untuk mengubahnya Ke String Anda menggunakan The code ASCII saja Kalau Dari string ke byte Anda menggunakan bytes Atau menggunakan Encode juga bisa Itu aja Sama aja Oke Nah Jadi ketika Anda Mengirimkan file Itu pada dasarnya Aplikasi Anda Itu Mengkomunikasikan Dengan Penerimanya Itu menurut Aturan tertentu Nah aturan ini Yang dibutuh Bagi nama protokol Anda menggunakan Protokol ATVP Itu ada aturannya Anda menggunakan protokol Misalnya Untuk messaging WA Misalnya itu ada aturan sendiri Yang Anda dimartikulasi Serbenya WA Nah untuk Di bagian ini Kita akan Memutasikan Satu Protokol sederhana aja Terkenal dari Tiga bagian Yaitu Head Data Dan tail Head Itu dia adalah apa Itu adalah Kepala daripada Data Anda Isinya Kita lihat Ada Dua byte Lalu setelah itu Ada lepan byte Ada dua byte lagi Lalu ada Ketahit Lalu Ada dua byte N untuk jumlah byte Dan nama ukurannya Nah Pemisahnya Dia menggunakan Tanda pager Seperti itu Terus Habis itu Untuk datanya Ada file send Data Lalu nomor urut File nya Lalu untuk tail nya Kita menggunakan Jumlah byte Kata file send Habis itu Kata file send Jumlah byte Datanya Dan tail Nah kalau kita lihat Di bagian Inlimitasinya Setelah dulu ya Setelah Anda Download yang bagian ini Kedep program itu Nanti dia akan Anda dapat menggoda Program ini File Order Ada dua bagian Berkas Sangat sederhana Ada client server nya Lalu yang berurutan Kita lihat Yang server dulu Kita lihat Bukan di sini Saya Buka dulu aja Pakai Tony Server nya dulu ya Oke Ini Server nya Server nya dia ngapain Server nya Ini pengiriman Sederhana ya Tidak ada protokol Sama sekali Jadi Untuk Pengiriman file server Sederhana Maka kita ngapain Kita hanya Menerima saja Receive from Saja Jadi server cuma Nungguin data saja Dia gak peduli Datanya Mau kayak apa Yang penting Kalau ada data Sudah kirim Diterima Ditulis Ke file Ke server nya Kalau client nya Itu Client nya lumayan naif Jadi Client ini Dia baca file Habis itu Dia dibaca Read Terus Lalu Desend 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 Jadi ini Contoh Komunikasi yang Tergolong Naif Nah di Kompetisi paralel Khususnya yang Distributed Computing Ketika Anda Menggunakan Komunikasi Itu Komunikasinya Jarang sekali Menggunakan Proses yang Naif Seperti ini Makanya Kalau untuk Distributed Computing Apalagi Dipakai untuk Namanya Kompetisi paralel Maka Protokol komunikasi Itu memegang Peranan penting Di situ Jadi mereka Lebih Ngurusi Kebagian Passing Interface nya Karena Untuk proses Di sisi Node nya Itu relatif Sama Persis Tapi bagaimana Membangun Komunikasi Yang Efisien Itu Tiap Framework Beda-beda MPI Punya sendiri Ray Punya sendiri Dash Punya sendiri Lalu Modin Punya sendiri Nah Untuk yang pertama Kita akan lihat Bagaimana Bisa membangun Sebuah service Deraan aja Ini single Threat Untuk nanti Bisa Anda Connect Dari Klien Nah Untuk mempermudah Kita akan Mempergunakan Satu Wrapper Untuk Socket Namanya Socket For Humans Ini Anda Bisa Download di PyPy Socket For Humans Itu aja Nah Setelah itu Anda Download aja Download filenya Anda akan Dapatkan Target Z Ini Target Z Kita Bikin Target Z Ini Aslinya Aslinya Yang Anda Butuhkan Cuma Dua File Ini Ini aja Saya Lampulkan Nanti Spon Yang ini Socket For Humans Yang Sip ini Ini mempermudah Anda Untuk membuat Klien server Tapi ingat Dia masih Masih Dia Ya Mengikuti Standar Socket Si Python Kenapa Single thread Kita akan Coba untuk Membuat Sebuah Server Menggunakan Socket For Humans Kalau Anda Menggunakan Socket Biasa Bisa Tapi Agak Merepot Nah Untuk membuatnya Sudah saja Tinggal Download Yang zip Tadi itu Lalu Anda Extract Anda akan Dapatkan Folder ini Isinya Dua buah File Ini PY sama Socket For Humans Ini adalah Intinya Disini Terus Kita bikin Sebuah File Server Dot PY Satu Folder Levelnya Dengan Socket For Humans Di sini Kita akan Bikin Server Jadi Kita butuh Import Ini From Socket For Humans Import Server Kita akan Bikin Server Nah Kalian Ngelihat Socket For Humans Isinya Apa Bisa Socket For Humans Dot PY Itu Nah Itu Isinya Ada Dua Bagian Ada Connection Ini Untuk Kliennya Lalu Ada Lagi Server Untuk Membuat Servernya Dan System Object Inspector Berat Oke Ini Jadi Dia punya Ini Ada Connection Untuk Klien Lalu Ada Server Parameternya Tementnya 20 detik Maksimal Block size Sekitu Block size 4 byte 4 byte Kecil Lalu STR Mode Ini Anda Ingin Mau Mode Transfer String Atau K Byte Untuk Komunikasi Seperti Ini Maka Sangat Disarankan Menggunakan Mode Jangan String Kita Set Ini Fals Saja Oke Untuk Bikinnya Kita Ikuti Dari Sini Jadi Ini Kita Butuh Alamat Untuk Servernya Setelah Itu Kita Akan Bikin Servernya Global Servernya Address Nya Saya Set Local Saja Lalu Ini Port Jadi Ini Adalah Alamat IP Dan Port Server Ini IP Ini Portnya Portnya Dari 0 Sampai 65535 Kalau Untuk Aplikasi Seperti Ini Disarankan Portnya Lebih Dari 1024 Karena Port Di bawah 1024 Dibakai oleh Sistem Anda Dan Biasanya Nggak Dibolehkan Dipakai Terus Kita Create Server Objectnya Sebagai Global Variable Disini Global Variable Nanti Dia akan Buka Sebuah Service Di Alamat Ini Itu ya Ntar Nggak Saya Gedein Aja Nah Editor Team Phone Oke Oke Terus Karena Kita ingin Mengiremkan Dalam Mode Bytes Saya Set Ini False Jadi Kita Tambahkan Parameternya Disini Apa STR Itu STR Mode Saya Set False Sudah Jadi Nanti Saya Dikirimkan Bytes Sudah Jadi Kalau Anda Panggil Server Maka Otomatis Dia akan Langsung Ngapain Dia akan Langsung Buka Otomatis Otomatis Ini Mode Buka Ini Sifatnya Global Jadi Kalau kemarin Kita lihat Multi Trading Ini Global Variable Untuk Variable Variable Untuk Menerima File Menerima Dari Klien Anda Menggunakan Fungsinya Get Next Get Next Get Next Itu Nanti Dia akan Mengambil Koneksi Dari Klien Kalau Ada Lalu Dia akan Menghasilkan Tiga Buah Outputan Datanya Variable Koneksinya Sama Alamat Daripada Yang Ngirimin Data Ke Anda Ini Remote Address Tiga Macam Ini Akan Dikeluarkan Langsung Dari Market Next Jadi Anda Tau Oh Data Yang Dikirim Itu Ini Lalu Koneksinya Yang Bisa Dipakai Untuk Nantinya Berkomunikasi Dengan Si Apa Dengan Si Klien Anda Itu Adalah Yang Kon Ini Lalu Address Itu adalah Alamat Daripada Si Klien Anda Jadi Kita Tengok Panggil Get Next Get Next Itu Sifatnya Blocked Jadi Ngeblok Dia Ini Ngeblok Misalkan Apa Aja Message Pesannya Sampai Disini Print Waiting Client Sudah Disini Saya Kasihkan Aja Untuk Alamat Alamat Client Saya Pakai Flash String Aja Remote IP Sama Dengan Apa Pakai ADDR Itu Sudah Ini Saya Kasih Server Address Agak KM Sudah Remote IP Itu Nanti Ini Untuk Log Aja Print Data Itu Dia MSG Itu Message Ingat Message Ini Sifatnya Dia Bytes Bukan String Connection Nya Adalah Koneksi Daripada Si Apa Koneksi Daripada Si Client Nya Tadi Ini Server Sudah Siap Sudah Jadi Kalian Menggunakan Socket Perjuman Cuma Semudah Ini Sif Untuk Client Kita Nggak Akan Buat Anda Bisa Menggunakan Program Lain Untuk Ngetes Koneksi Anda Bisa Pakaikan Program Lain Namanya Hercules Hercules Nya Bisa Download Di Sini Hercules Serial Monitor Hercules Serial Monitor Ini Bisa Anda Pakai Untuk Ngetes Dulu Server Juga Dia Bisa Bisa 3 2 8 Saya Udah Install Disini Importable Singapura Udah Install Saran Nanti Kita Sekarang Kita Akan Jalankan Jalankan Disini Juga Boleh Langsung Dari Sini Kalau Dari Langsung Boleh Atau Saya Jalankan Dari Terminal Sesuai Dengan Standar Anda Jalanin Bepangaya 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 Nanti Kita Lanjutkan Setelah Ini Bumpa Itu Ya Bumpa Tengok Bumpa Terima 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 kasih.